Kembali lagi di Inser Pagi Pemirsa, beberapa waktu lalu sempat diberitakan ramai Rizal Shahab melakukan penganiayaan di sebuah kafe di kawasan di Bali. Nah sekarang ada salah satu pihak yang ingin bercerita seperti apa kronologisnya, yaitu Ishali Mar Malik yang katanya memang dahulu sempat ada hubungan dengan Rizal Shahab. Lebih baik langsung kita dengarkan berita selengkapnya. Cucu almarhum wakil Presiden Adam Malik bernama Andik Khadijah Salimar Tahir, yang beberapa hari lalu mengalami luka-luka di bagian kakinya akibat aksi pengkroyokan oleh artis Rizal Shahab, hari minggu kemarin akhirnya mau juga menjelaskan kronologis atas aksi kekerasan yang dialaminya. Menurut Syah Limar, kejadian bermula ketika ia dan Rizal bertemu tak sengaja di sebuah kafe kawasan Bandung, Bali. Saat itulah karena pengaruh alkohol, Rizal mendadak emosi terhadap Syah Limar. Kronologis pertamanya, aku sama teman-teman aku lagi ngumpul ya dek, lagi ngumpul. Terus di table depan aku itu ada RS. Di depan table aku ada RS. Yang kebetulan aku dengan RS itu pernah menjalin hubungan. Tapi itu tiga tahun lalu, tiga tahun lalu. Kebetulan ketemu lagi pada saat tiga tahun kemudian ini dan di Bali. Mungkin ya, mungkin karena pisahnya juga dalam kondisi tidak baik-baik. Jadi pas ketemu, dia ada omongan-omongan yang enak. Dia bilang, itu tempatan gue yang gini, 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 yang negatif-negatif lah. Begitupun saya cuma bilang, oh saya pernah deket sama dia gitu. Terus pas begitu saya lagi, pas kayak bertatapan, pas menunjuk dia, mungkin bertatapan, tiba-tiba saya gak tahu mungkin ya, kemungkinan dia dalam kondisi yang dalam pengaruh minuman. Mungkin, mungkin. Begitu dilihat saya, emosi lah gitu. Emosi Riza tak cukup di dalam kafe saja. Saat Syah Limar sudah berada di luar kafe pun, Riza semakin terselut emosinya. Pria 26 tahun itu bahkan memperlakukan Syah Limar dengan tindakan tidak pantas di muka umum. Seperti meludahi Syah Limar sampai dua kali di bagian wajahnya. Kemudian emosi dia datang, terus dia bilang, mau lo apa? Dia bilang, mau saya, mau saya apa? Terus begitu saya tanya balik, mau kamu apa? Begitu saya tanya, mau kamu apa? Tiba-tiba dia bilang, ayo berantem. Ayo berantem, begitu saya berdiri, langsung manajer di salah satu bar di Bali. Gendong saya keluar, dan gendong Riza Syah keluar, jadi kita keluarnya pisah. Nah, begitu kita keluar pisah, ternyata Riza dan teman-temannya nyusulin saya. Jadi pas pada saat itu terjadi cacep mulut yang dimana saya masih sabar ya. Dia pertama kali, dia ludain saya. Dia bilang, cuy, rajis gue punya mantan kayak lo. Karena saya pun gak pernah bahas, dia mantan saya. Terus dia bilang, saya masih giniin muka saya. Terus dia ludain lagi, cuy, so cantik lo dia bilang. Akhirnya, saya maju, saya bilang, kamu kenapa sih sama saya? Saya sumpah demi Allah, saya gak tahu apa-apa permasalahan saya. Kenapa kamu benci banget sama saya? Merasa tak memiliki salah dan dipicu oleh ucapan Riza yang menyebut tentang masa lalunya, Syah Limar pun tak kuasa menahan perlakuan Riza. Tetapi yang terjadi kemudian justru Syah Limar dikeroyak oleh Riza dan empat orang temannya. Dan dia langsung bilang, satu kata yang buat saya gak terima sampai detik ini. Yang dia bilang, kamu gak usah bawa-bawa sumpah. Jangan, lu gak usah bawa-bawa sumpah. Bapak dari anak lo aja gak jelas. Itu yang buat saya sakit hati. Di situ saya masih sabar, di situ saya masih sabar. Begitu saya mau maju, saya berhadapan muka, dan saya mau tanya. Saya bangun tanya, ada apa masalah, masalah apa kamu dengan saya? Pas saya mau tanya gitu, didorong aku, dihajar, benar-benar dikeroyokin habis-habisan. Siapa aja pelakunya? Riza dan teman-teman perempuan. Riza dan teman-teman perempuan. Ada teman-teman laki gak? Ada laki satu laki. Atas perbuatan yang dilakukan Riza, Syah Limar kemudian melaporkan Riza ke polisi dengan pasal tentang pengroyokan berat. Namun Syah Limar semakin heran karena dirinya dilaporkan balik oleh Riza dengan laporan dirinya melakukan pemukulan terhadap Riza. Sementara itu Riza yang diwakili produsernya mengaku, jika ia tak memukul Syah Limar terlebih dahulu seperti yang selama ini diberitakan. Akhirnya aku ke dokter, dan kemarin ada foto-fotonya. Terus kata dokter gimana? Kalau kata dokter, salah satu uratnya tuh gimana gitu? Makanya aku pakai perban kan? Tapi cedera otot. Tapi sampai detik ini, mesti-mesti dicek lagi karena udah seminggu gak ada kempes. Malah semakin biru di telapak kaki dan di sebelah kanan. Begitu saya sampai di rumah sakit, terus dia bilang, kak, kakak udah dilaporin sama Riza ke polsek ya? Polsek kute. Ke polsek kute. Katanya kakak mukulin Riza. Itu waktu saya di rumah sakit. Jadi malah kejadiannya lucu ya. Jadi dimana saya di rumah sakit, kak Riza malah sempat-sempatnya yang dibilang saya mukulin dia. Padahal saya ngamukulin dia sama sekali. Ada kejadian gini, gini apa segala macam. Ya dia bilang, katanya emang ada kejadian. Tapi saya bener katanya tidak ada memukul duluan atau apa gitu. Gak ada gitu. Saya kasih nasihat sama Riza. Riza, saya pengalaman kalau soal artis berantem. Pernah dulu ada kasusnya JUPDP. Didamaikan, mereka gak mau damai. Akhirnya mereka keluar duit banyak. Nah, saya bilang, Zah, kamu kan artis saya. Shalimar juga artis saya. Saya bisa mendamaikan kalian. Oke? Kamu gak usah bawa-bawa sumpah. Jangan, lo gak usah bawa-bawa sumpah. Bapak dari anak lo aja gak jelas. Itu yang buat saya sakit hati. Di situ saya masih sabar. Di situ saya masih sabar begitu. Saya mau maju, saya berhadapan muka, dan saya mau tanya. Saya bangun tanya, ada apa masalah, masalah apa kamu dengan saya? Pasti mau tanya gitu, didoronglah, didorong aku, dihajar, benar-benar dikroyokin abis-abisan. Nah, itu dia, kamu yuk, kan? Siapa aja pelakunya? Riza dan teman-teman perempuan. Riza dan teman-teman perempuan. Ada teman-teman laki gak? Ada laki satu laki. Atas perbuatan yang dilakukan Riza, Shalimar kemudian melaporkan Riza ke polisi dengan pasal tentang pengroyokan berat. Namun, Shalimar semakin heran karena dirinya dilaporkan balik oleh Riza dengan laporan dirinya melakukan pemukulan terhadap Riza. Sementara itu, Riza yang diwakili produsernya mengaku, jika ia tak memukul Shalimar terlebih dahulu seperti yang selama ini diberitakan. Ya, pengroyok kan? Akhirnya, aku ke dokter. Dan kemarin ada foto-fotonya, mana ya, Pak? Terus, kata dokter gimana? Ada rumah apa aja? Kalau kata dokter, salah satu uratnya tuh gimana gitu? Makanya aku pakai perban, kan? Tapi sampai cedera otot. Tapi sampai detik ini, mesti-mesti dicek lagi karena udah seminggu gak ada kempes, malah semakin biru di telapak kaki dan di sebelah kanan. Begitu saya sampai di rumah sakit, terus dia bilang, Kak, kakak udah dilaporin sama Riza ke polsek kutu. Katanya kakak mukulin Riza. Itu waktu saya di rumah sakit. Jadi, malah kejadiannya lucu ya. Jadi, gimana saya di rumah sakit, kok Riza malah sempat-sempatnya yang dibilang saya mukulin dia, padahal saya gak mukulin dia sama sekali. Ya, apa, ada kejadian gini, gini, apa segala macam. Ya, dia bilang, katanya, emang ada kejadian, tapi saya bener katanya tidak ada memukul duluan atau apa gitu, gak ada gitu. Ya kan? Nah, saya kasih nasihat sama Riza. Riza, saya pengalaman kalau soal artis berantem, ya kan? Pernah dulu ada kasusnya JUPDP, ya kan? Didamaikan, mereka gak mau damai. Akhirnya mereka keluar duit banyak. Nah, saya bilang, Zah, kamu kan artis saya, Shalimar juga artis saya. Saya bisa mendamaikan kalian, oke? Aduh, kisah cinta berakhir seperti ini. Mungkin, mungkin itu ya, tadi sudah dijelaskan ujungnya, kemalah dulunya putusnya mungkin agak kurang enak. Tapi, kalau sampai berantem, terus keloyokan, ah, harus dengar dulu deh dari pihak satunya lagi, biar jelas, biar berimbang. Ini kan dari pihak Mbak Shalimarnya, tadi juga dengan memperlihatkan segala macam bukti-buktinya, mungkin nanti dari pihak Riza Shahabnya, ingin menjelaskan seperti apa. Tapi, kalau dari Pak Produser kan udah jelas tuh, ada contoh dulu, JUPDP, katanya gak selesai-selesai. Akhirnya harus berujung dengan nginep. Ah, jadi mudah-mudahan sih ada ujung yang baik, ada penyelesaian yang baik dari kedua belah pihak. Ingat dulu mungkin waktu jaman pacar. Ah, jangan diingetin lagi, nanti berantem lagi. Udah deh, udah deh. Terserah aja ke dua belah pihak ya. Kita dah akan aja yang terbaik. Oke, kalau setelah ini pemirsa nih, ada kabar dari Rizky Febian, yang katanya semakin lengket, semakin banyak fans-nya, tapi juga semakin banyak haters-nya. Nah, imbang juga nih kayaknya. Berita-senggapnya sesat lagi, tetap di Insert Pagi. Terima kasih telah menonton!